Sejumlah kalangan menilai pembentukan kawasan otorita Batam seharusnya tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat demi menjaga optimalisasi investasi. Adapun pemberian kawasan ekonomi khusus juga dianggap bukan jawaban atas persoalan Batam. Sejumlah kalangan menilai pembentukan kawasan otorita Batam seharusnya tetap berada pada wunang keperintahan pusat demi menjaga optimalisasi investasi. Menurut pengamat, kebijakan publik Danang Gindrawardana saat ini ada ketakutan di kalangan investor lokal di Batam. Mengingat proses pembubaran BP Batam bukan muncul saat ini saja, namun sudah muncul sejak dua tahun lalu. Apalagi kewenangan yang digabung antara administrasi kota dan otorita dikhawatirkan akan membuat perlakuan pelayanan berubah. Karena sebagaimanapun juga pelayanan publik di sektor investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan atau diselenggarakan oleh kota, pemerintah kota, itu pasti berbeda. Pemerintah kota yang menyelenggarakan investasi seperti layaknya daerah otonom biasa, tapi investasi servis yang dilakukan oleh BP Batam memiliki lebih banyak kelebihan dan kemudahan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Eni Sri Hartati menilai, rencana pemerintah mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam akan semakin meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Meski nantinya free trade zone Batam dipermanis dengan pembentukan kawasan ekonomi khusus, namun karakteristik kedua bentuk zona investasi tersebut sangat berbeda. Nah kalau FTZ ini karena kemudahan dan insentif itu jauh lebih eksklusif dari KEK. Nah sekarang kalau Batam itu diserahkan ke pemerintah kota, sementara fasilitas yang diberikan itu levelnya adalah nasional, itu maka akan membazir gitu, bukan membazir, ke overdosis. Kebijakan peleburan BP Batam dikhawatirkan hanya akan menjadi kebijakan yang mengkredilkan zona Batam. Selain itu kepastian administrasi di kawasan Batam juga dikhawatirkan berubah seperti aturan iuran wajib atau aturan tata ruang. Dari Jakarta, Rajo Patmo untuk IDX Channel.